Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang masku ini saya kedatangan paket-paket servo motor untuk mesin besar ini tiga set servonya ini sekarang kita buka Bismillah oke ya wah 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 sini ada kabel motor sama encoder ada dua satu lebih mahal di bawah ini yang ketiga kemudian ini drivernya oke oke 750 Watt ini 15 Ampere 15 Ampere untuk motor yang 750 Watt ini 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 yang ini satu-satunya lagi sama kemudian ini yang ketiga ada user manualnya bahasa Inggris Oke siap saya minta yang bahasa Jawa enggak ada masku jadi yang apa-apa bahasa Inggris bahasa Inggris ya ini motornya kita buka ini konektornya taruh sini konektornya ini matarnya 750 Watt konektornya 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 ini yang terakhir ini dia konektornya ini dia masku semua totalnya ada 3 set driver motor kabelnya ini manual booknya kemaku ini saya kemarin beli soket dp25 nya ini saya beli di Bukalapak ini nanti supaya untuk wiringnya enggak perlu solder langsung saya pasang disini nanti bisa beli ada empat biji yang satunya untuk Z-axis tapi motornya belum terbeli karena motor Z-axis itu rencananya saya mau yang ada breaknya jadi ini nanti seperti ini dikosang jadi nanti koneksinya tinggal pakai screw ini aja jadi lebih mudah nanti masku ini besok saya buatkan video untuk wiringnya secara detail sebenarnya saya sudah ada video yang untuk wiring AC servo yang model seperti ini ya ada di playlist kalian bisa cek tapi nanti saya buatkan videonya lagi yang lebih rinci lagi lebih jelas lagi supaya bisa dipahami dukung terus channel saya dan klik tombol subscribe aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya yang pastinya nanti seperti seperti apa nanti mesin ini performanya jalannya itu seperti apa apakah memuaskan atau sebaliknya kita akan cek nah ini yang ball screwnya sudah saya pasang ini nutnya nanti ini saya potong ini pegangan untuk bubut ya sudah ada nanti tinggal saya buatkan dudukan untuk motor Z-axis terus platenya dan nanti rencana spindle nya itu saya pakai ini casingnya casing spindle nya dan ini spindle yang akan saya pasang ini edisi juga bekas CNC milling oke masku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati